Anjurannya kepada saudara-saudara kita yang memang tertarik dengan 50 ribu, 100 ribu itu. Anjurannya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena orang-orang yang baik, yang tidak membayar tadi, mereka akan bekerja keras menampilkan kualitas perencanaan yang baik. Dan kita harus berpihak kepada orang-orang itu, karena kasihan sekali. Orang-orang yang berkualitas itu hanya dikalahkan karena orang lain punya uang sedikit lebih banyak. Berarti kebutuhan nomor satu, Pak. Bagaimana? Berarti kebutuhan nomor satu, Pak. Ketika itu ada di depan mata, kita butuh, kita ambil saja. Satu kebutuhan. Kalau begitu, kalau kebutuhan yang didahulukan. Sekarang cek. Kan kita membutuhkan pemimpin yang mengentaskan kita dari kesulitan. Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan beliau di masa depan adalah bedanya pidatu dan bicara. Pilih yang berbicara. Karena yang pidatu itu akan kehilangan kemampuan bicara kalau teks pidatunya diambil. Berat dan tidak mudah. Iya. Silahkan, Pak. Lanjutkan, Pak. Ya. Sebagai pemimpin ini anjurannya. Sederhana sekali. Mulailah dari yang mungkin untuk mencapai yang tadinya tidak mungkin. Janganlah berjanji dalam kampanye tentang hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Bicaralah tentang yang mungkin. Kalau orang saling mengkritik, berfokuslah pada yang penting bagi Indonesia. Bukan tersinggungnya pribadi. Itu. Bukan tidak terwakilinya golongan. Bukan itu. Dan berikutnya, Jangan buat orang berharap mengenai rejeki kepada pribadi kita. Itu pengalihan harapan dari Tuhan ke manusia. Nah, itu dosa sekali. Buktinya, orang bisa membakar rumah, melempari kantor. KPU lihat. Karena calonnya kalah. Seolah-olah hidup mereka akan rusak kalau manusia itu tidak menjadi terpilih. Bahaya, Pak. Bahaya jika kita menggantungkan harapan pada manusia, ya itu kita perlu pahami juga konsep ini, Pak. Harapan kita sebaiknya tidak terlalu besar pada manusia, tetapi lebih besar kepada pencipta kita. Memang tidak boleh berharap kepada manusia, tapi penuhi tugas kita untuk santun. Untuk menyelesaikan tugas darinya. Untuk menuruti perintahnya. Itu wajib. Nah, orang yang berbakti kepada atasannya itu, hukumnya. He who cannot serve, cannot leave. Dia yang tidak bisa melayani, tidak bisa memimpin. Jadi orang-orang yang sangat melayani lah yang paling menjanjikan kualitas kepemimpinan. Karena kepemimpinannya yang sebetulnya adalah melayani kebutuhan dari semua jiwa yang lemah. Bukan, bukan diri. Silahkan ada yang bertanya. Silahkan. Silahkan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Mas Yoki. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nama saya Odi Febrianti dari Tenggarong, Kabupaten Ketakata Negara Kalimantan Timur. Salam untuk Kalimantan. Salam super Kalimantan. Saya mohon penjelasan Pak Mario, bagaimana kita bisa hidup sukses di dalam lingkungan yang tidak menentukan kita sukses. Terima kasih. Super sekali. Kita itu disebut berhasil justru kalau lingkungan itu tidak bisa membuat orang lain berhasil. Jadi orang yang kekurangan, tidak punya modal, tidak sekolah, lalu berhasil. Itu namanya berhasil. Kalau pandai, punya modal, dikasih uwenang, dikasih lahan, dikasih gedung, itu namanya bukan berhasil. Itu namanya wajar. Wajar. Oke. So, tolong dengarkan ini. Dan para salesmen, para pebisnis, penting mendengarkan ini. Kalau Anda menjual sesuatu lebih murah dari orang lain dan laku, itu bukan berjualan. Itu berdagang. Menjual itu membuat orang yang tidak se-alamiahnya membeli. Karena ada pilihan yang lebih murah, ada pilihan yang kurang berkualitas. Lebih murah, ada pilihan yang lebih mudah. Menjual sesuatu yang tidak sewajarnya dibeli, karena mahal, karena berkualitas, lengkap, dan berkualitas teknologi tinggi, dibutuhkan kemampuan memajukan lebih besar, memajukan kekuatan lebih besar daripada halangan lingkungan. Tetapi berbahagialah kita apabila kita adalah orang-orang yang berhasil, yang wajar dikatakan oleh Pak Mario, kalau kita benar-benar mewariskan satu kesuksesan dari generasi sebelumnya ya Pak ya. Kita harus bersikurutu gitu. Tapi ada seorang teman saya dulu, anak orang kaya, dia bilang ke saya begini, Mar, untung you miskin. Saya bilang, kenapa? Aku anak orang kaya, sulit berhasil. Kalau you miskin, kemana lagi, kecuali berhasil? Semoga ini membawa kita kepada peningkatan-peningkatan hidup kita berikutnya. Pemirsa kami segera kembali, tetap di Mario Teguh, Golden Ways. kecuali berhasil. Terima kasih. kecuali berhasil.